Ketegangan Hamas Israel telah berlangsung selama sepekan. Konflik ini bermula ketika kelompok Hamas melancarkan ribuan serangan roket ke wilayah Israel pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi. Sirene peringatan bahaya pun mengema di sejumlah wilayah Israel. Hamas mengeklaim, operasi Badai Al-Aqsa, ini merupakan respons terhadap semua kekejaman yang dihadapi warga Palestina selama beberapa dekade. Merespon serangan Hamas, Israel langsung mendeklarasikan perang pada Minggu, 8 Oktober 2023, dan membombardir wilayah jalur Gaza, rumah bagi lebih dari 2 juta warga Palestina. Tak hanya itu, Israel juga menghentikan pasokan listrik, air, dan listrik sepenuhnya ke Gaza sejak Senin, 9 Oktober 2023. Hingga kini, ketegangan Hamas Israel mengakibatkan lebih dari 3.000 orang meninggal dunia. Sebanyak 1.900 orang dari Palestina dan 1.300 orang dari Israel. Dikutip dari Al-Jazeera, Israel mengeklaim telah menjatuhkan 6.000 bom berbobot 4.000 ton di jalur Gaza hingga Kamis, 12 Oktober 2023. Seluruh lingkungan di Gaza kini telah hancur akibat serangan Israel secara besar-besaran. Hal ini memaksa ratusan ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Ocah, mengatakan, serangan Israel di Gaza telah meratakan lebih dari 1.000 rumah sejak Sabtu, sedangkan 560 unit rumah lainnya rusak parah dan tak dapar dihuni. Adapun blokade Israel mengakibatkan kekurangan air yang parah bagi lebih dari 650.000 orang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.